Intro Pada malam kali ini kita akan mengamati aktivitas kelulut dalam membuat kantong madu Jadi mereka ini saling bergotong royong ya Saling berbagi propolis Agar pekerjaan mereka cepat selesai Nah jadi kita bisa lihat mereka disini Mereka mengambil propolis dari bagian dasar dan diletakkan pada bagian atas Nah bisa kita lihat ya Disini kelulut yang perutnya masih berwarna bening Disini menunjukkan kelulut tersebut masih berusia muda Dalam artian corak tubuh tersebut menandakan bahwa umur mereka ditentukan oleh warna mereka Maka semakin mereka berwarna hitam maka semakin tua usia lebah pekerja tersebut Nah jadi bisa kita lihat disini ya Rata-rata yang membuat struktur sarang disini Membuat kantong madu adalah kelulut yang sudah warnanya berwarna hitam Jadi mereka disini merupakan lebah kelulut pekerja yang sudah profesional Ada pun kelulut yang ekornya masih berwarna bening disini mereka menyimak dan mengamati dalam proses pengkaderan profesi mereka Nah bisa kita lihat ya Yang membangun struktur kantong madu hanyalah kelulut tertentu saja Nah jadi dalam lebah pekerja disini terbagi beberapa bagian ya tergantung tugas mereka masing-masing Nah tugas mereka antara lain yang pertama kelulut yang masih muda atau yang masih junior Maka mereka bertugas merawat telur ya Mereka merawat telur memberi makan ratu dengan royal jelly Nah ketika sudah mereka memiliki kemampuan baru mereka dikader untuk membangun struktur sarang ya Baik itu membangun kantong madu, membangun kantong propolis dan lain-lain Nah setelah mereka ini sudah mulai profesional lalu mereka ini belajar untuk keluar dari sarang mereka Dimana mereka belajar dan melihat kondisi dari luar sarang mereka Dimana mereka juga belajar untuk mencari letak keberadaan madu dengan sensor pensiuman dan indera mereka Mereka juga disitu belajar mencari keberadaan propolis dan lain-lain Nah ada pun kasta lebah pekerja yang tertinggi ya Yang sudah memiliki profesionalitas dalam koloninya Yaitu mereka bertugas mencari resin ya Itu adalah kelulut senior Jadi tugas mereka mencari resin Karena dalam mencari resin tersebut merupakan tugas yang sulit ya Karena di dalam saya seringkali menemukan Di pohon-pohon yang bergetah seperti nangka Seperti mangga disitu Hanyalah kelulut-kelulut yang siap bertarung dalam memperbutkan propolis Nah makanya disitu diperlukan profesionalitas dalam mencari resin Dan kelulut-kelulut tersebut merupakan yang kelulut-kelulut yang sudah berusia dewasa Bisa kita lihat ya Kelulut yang hanya sifatnya datang disini hanya menyimak dan melihat Nah disini struktur propolis yang berungan hitam ini merupakan Salah satu ciri bahwa propolis tersebut menandakan kepadatan propolis tersebut Sedangkan propolis yang berwarna kekuningan menandakan bahwa propolis tersebut tipis ya Nah bisa kita lihat Sangat banyak kelulut junior yang menyimak kelulut-kelulut senior dalam membuat kantong madu Nah bisa kita lihat ya Ini keadaan kantong madu yang hampir selesai Nah jadi disini bisa kita lihat mereka aktif bekerja di dalam kantong madu tersebut ya Nah dimana sebelum selesainya kantong madu tersebut Mereka menyisakan lubang untuk menempatkan kantong madu Barulah setelah madu tersebut penuh baru mereka tutup dengan propolis Bisa kita lihat disini ada yang keluar masuk Nah jadi mereka disini dalam tahap proses penyelesaian ya Nah jadi yang keluar masuk tersebut merupakan kelulut junior ya Nah bisa kita lihat ini adalah struktur kantong bipolen ya Nah bisa kita lihat di dasarnya berwarna kekuningan itu merupakan putik sari dari bunga ya Yang mana dalam pembuatan bipolen tersebut Bahan dasar pertama mereka letakkan madu Mereka letakkan madu sekitar sepura empat daripada bagian propolis tersebut Baru mereka isi dengan putik bunga Nah fungsi madu tersebut di dalam penempatan bipolen itu adalah untuk mencegah bipolen tersebut berjamur ya Karena madu termasuk antibakterial ya Antibakterial dan juga anti-pungi atau anti-jamur Bisa kita lihat yang bertugas disini hanyalah kelulut yang sudah profesional atau berwarna tubuhnya hitam Sedangkan ciri-ciri kelulut muda atau kelulut junior mereka berwarna keabu-abuan badan mereka Nah bisa kita lihat disini ini merupakan contoh kantong madu yang runtuh karena keberatan madu Dan mereka disini saling bergotong royong untuk merestorasi dan membangun kembali sarang mereka ya Nah mungkin cukup sampai disini semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali